Meski dilanda kemarau panjang, warga pegunungan menoreh desa Jeti Mulyo, kecematan Giri Mulyo, kabupaten Kulonprogo tetap adem ayem. Anak-anak dengan tenang dan santai bermain aneka dolanan atau permainan tradisional. Raut wajah mereka tampak ceria, tidak ada sedikit pun rasa ketakutan yang menghinggapi hati dan pikiran mereka. Namun tiba-tiba kebahagiaan anak-anak ini pun hilang. Pasukan menjajah Belanda tiba-tiba datang. Mereka langsung mengobrak-abrik sehingga permainan anak-anak segera bubar. Anak-anak bertambah ketakutan karena tiga di antara mereka diculik dan dibawa ke markas tentara Belanda. Setelah melalui perjuangan, akhirnya dua dari tiga anak yang diculik berhasil meloloskan diri. Keduanya pun langsung memberi tahu kepada para pejuang. Para pejuang segera mengatur taktik dan strategi. Setelah matang, mereka mengepung dan menggempur markas tentara Belanda untuk membebaskan seorang anak yang disandra. Melalui perjuangan berat, akhirnya anak yang disandra tentara Belanda berhasil dibebaskan. Bahkan tentara Belanda juga berhasil ditumpas. Rangkaian cerita ini merupakan aksi teatrikal yang diperankan anak-anak desa Jeti Moyo untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-74 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Meski merasa letih dan lelah, anak-anak senang mengikuti teatrikal ini. Para orang tua pun terharu dengan aksi anak-anak mereka karena teringat perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-74 sehingga kami bersama warga peduguan kembang, gunung kelir, pering tali sumberjo, sonyo itu sepakat untuk mengadakan upacara bendera di lapangan sepantung ini. Terus tadi juga ada adegan perang-perangan melawan Belanda dengan Indonesia. Mungkin seperti apa, rasanya seperti apa Pak? Bangga, lihat anak-anak atau seperti apa? Ya pertama bangga, kedua terharu karena mengisahkan bahwasannya dulu kemerdekaan bangsa Indonesia ini juga sangat susah kita rebut. Sebelumnya anak-anak dan warga menggelar upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di kompleks objek wisata Bukit Kembang Sebantung.